Tahun 1980, American Helicopter Society membuat kompetisi membangun helikopter tenaga manusia. Namun, setelah 33 tahun berlangsung, belum ada pemenangnya. Proyek program doktoral di University of Maryland ini mencoba menembusnya. Wilim dibantu oleh 50 relawan. Mesin terbuat dari komposit mikrokarbon, kayu balsa, busa, dan berbagai materi ringan lainnya. Tidak seperti helikopter umumnya, baling-baling terpasang di bawah badan menghadap permukaan tanah. Pilotnya harus yang langsing tapi kuat seperti Colin. Saat pilot mengayuh kaki dan tangannya, ia menggerakkan kapel yang tersampung ke roto. Setelah baling-baling berputar, helikopter bergerak. Setiap uji coba, Wilim dibantu juga oleh sesama kandidat doktor seperti Elizabeth. Ia kecewa dengan hasil uji coba yang terakhir beberapa minggu lalu. Hari ini, mereka menginspeksi kerusakan. Walaupun sempat terbentur masalah, proyek ini dinilai cukup sukses. We've gotten the opportunity to go through an actual design and flight test experience. And that's the sort of thing you never get to do. And it's a lot of fun going out there and building sun and flying it and trying to do the impossible. For me, it's knowing that we did it and we did it first. William dan timnya terjun dalam kompetisi setelah ditantang oleh Profesor Inderjit Chopra, yang sangat bangga atas perkembangan proyek ini. Gamera 2 mencoba meraih penghargaan Sikorsky Prize berhadiat tunai sekitar 2 miliar rupiah. Dari Kalitspark, Maryland, tim VOE.